Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salah satu nikmat mulia yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah nikmat berupa iman dan akal keduanya menjadi tolak ukur keberdayaan seseorang di dunia maupun di akhirat hari ini Gapai Kemuliaan akan membahas antara iman dan akal nah seperti biasa anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca dan langsung saja kita bahas bersama K.H.I. Muhammad Faiz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb nah mengapa Islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berfikir? Ya, karena fikiran atau akal itu adalah karunia terindah yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada umatnya selain manusia kalau tadi misalnya dikatakan bahwa menyuruh kita berfikir itu menarik semua kata-kata yang terkait akal di dalam Al-Quran itu tidak disampaikan dalam kata benda tapi disampaikan oleh Allah dalam kata kerja afala takilun, kenapa kamu tidak berfikir afala ya'kilun, kenapa mereka tidak berfikir akolna nakkilu, seandainya kami berfikir dan sebagainya dalam banyak ayat Al-Quran Allah itu mendorong manusia itu untuk berfikir bahkan kalimat tauhid itu dalam Al-Quran itu didahui dengan kata-kata fa'lam fa'lam, ketahuilah olehmu anahu bahwa Allah itu la ilaha illallah bahwa ketiga kita mengisbat Allah itu adalah Tuhan saya itu harus dibangun dengan pengetahuan yang cukup oleh karena itu kita semua dalam Islam ini harus ingat bahwa iman dan akal itu dua-duanya datang dari Allah nggak boleh, kemudian yang satu itu ego akal misalnya karena merasa pinter sudah lah iman, wahyu, Quran, hadis kamu harus dengerin saya karena saya ini berbasis ilmiah misalnya atau yang satu mengatakan akal sudah lah, kalau kata Al-Quran itu kami dengar, kami taat, nggak usah berfikir-fikir lagi nah ini adalah pemahaman yang keliru karena iman yang kemudian iman kita kepada wahyu di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Quran itu datang dari Allah kan sementara akal ini juga karunia Allah sehingga kedua-duanya itu memang dibutuhkan sinergi yang indah di dalam agama beriman yang benar itu pasti setelah dia mendapatkan kedamaian hati hati itu akan damai ketiga tingkat ma'rifat pengetahuan dia juga memadai nah sementara akal yang sehebat apapun dia tetap punya keterbatasan ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia nah di situ manusia kemudian membutuhkan bimbingan imannya jadi iman dan akal itu harus sejajar harus sejajar berjalan nah pertanyaan berikutnya beriman dulu atau berakal dulu sebetulnya ya? kalau kita melihat dari realita ya ini karena waktu terbatas ya sebetulnya semua orang itu kan dilahirkan pada keimanan saya lahir misalnya iman saya sudah beragama Islam kemudian ketika saya masuk sekolah saya kan kemudian terbuka ini terbuka dengan beragam kitab suci yang ada terbuka dengan beragam pemikiran yang tersedia maka kemudian akal saya saya gunakan kan yang pertama kali secara subjektif untuk mencari kebenaran dan pembenaran atas keyakinan saya kemudian seiring dengan bertambahnya ilmu dan juga bertambahnya perjalanan rohani saya maka nanti akan bertemu bahwa agama ini yang berdasarkan wahyu ketika pemahaman wahyu ini itu benar maka dia akan selaras dengan apa yang ada pada akal manusia kalau saya gunakan tamsil misalnya Mbak Eva ya dalam ajaran agama ini banyak sekali hal-hal yang bisa dicarikan logikanya dan memuaskan akal misalnya ada orang bertanya kepada saya Pak, kenapa iddah masa tunggu perempuan itu berbeda-beda tergantung kasus perpisahan dia dengan suaminya ada yang cerai hidup artinya dia berpisah karena nggak cocok ada yang cerai karena kematian ini istilah hukum saja cerai mati dan cerai hidup itu agama membedakan kan sementara boleh jadi dari kecil kita punya persepsi masa tunggu perempuan itu untuk memastikan rahimnya itu ada bayi atau tidak sebetulnya kan itu pemahaman yang tidak benar secara agama juga gitu ya karena untuk mengetahui itu kan tidak harus dibedakan dan kemudian bisa menggunakan alat canggih sekarang sudah zaman modern tetapi ketika kita balik kepada akal yang benar dan pentuntunan agama yang benar kita mendapatkan keserahsian disini kenapa ini misalnya kalau perempuan itu dicerai hidup itu dalam madhab Imam Syafi'i itu tinggal tunggu menunggu tiga kali suci maka setelah dia mendapat siklus tiga kali suci dia berhak untuk menikah dengan orang lain sementara kalau ditinggal wafat oleh suaminya dia butuh empat bulan sepuluh hari nah ketika kita dapatkan hal seperti ini maka kita pahami oh iya ya ini masuk akal juga karena kalau dia misalnya cerai hidup itu kan mohon maaf ya ada mukoddimahnya mungkin sudah gak harmonis sudah berantem jadi masing-masing itu sudah memprediksi sepertinya bahtera rumah tanggal ini akan tidak akan lama lagi maka dia sudah punya persiapan sementara kematian siapa yang tahu dengan takdir hidup dan mati setiap orang boleh jadi kematian ini mendadak maka ketika seorang wanita ditinggal oleh suami yang boleh jadi secara kebiasaan adat istiadat kita menjadi kepala rumah tangga guncangannya kan lebih besar oleh karena itu dia membutuhkan stabilitas jiwa lebih lama maka ini dibedakan nah yang seperti ini kalau kita cari alasannya itu ketemu oh iya ya memuaskan saya logik kayak begini tapi ada juga bagian agama nih yang tidak bisa dicerna dengan mudah oleh akal misalnya tadi Mbak Eva cerita habis umroh kan ketiga umroh diantara sempurnanya toaf itu mencium hajar aswat untuk apa hajar aswat itu dicium sudah batu hajar aswat hitam pula batu hitam tapi kita diperintahkan loh untuk mencium itu maka Sayyidina Umar itu ngasih ajaran yang bagus sekali untuk tuntunan kita kata Sayyidina Umar ketiga berdiri di depan hajar aswat aklamu annaka hajar saya ini tahu kamu ini cuma batu kok seandainya bukan karena Rasulullah mencium kamu saya juga gak akan kok mencium batu itu artinya apa? bahwa bagian dari keimanan tidak semua yang kita yakini itu kemudian bisa dicerna oleh akal kita bahkan puncak keimanan itu ketiga orang itu bisa tunduk tanpa alasan apapun karena iman itu ya mirip dengan cinta cinta itu gak pakai logika cinta itu pakai rasa kemudian ketiga rasa itu bertemu maka dia akan menarik logika untuk membenarkan perasaan dia nah oleh karena itu rasa, ilmu, wahyu, akal itu diolah jadi satu ketiga itu bertemu semuanya itu menjadi keindahan dalam beragama nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kemudian kita menggunakan akal tanpa iman dan sebaliknya kalau kita beriman tapi tidak berakal tapi kita akan bahas setelah jeda jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan Akan kembali sesaat lagi ya terima kasih anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan dalam episode antara iman dan akal kita lanjutkan Yai kalau tadi pertanyaan saya sebelum break adalah bagaimana kalau kemudian kita beriman tapi tanpa akal dan juga sebaliknya kalau kita berakal tapi tanpa iman bahayanya seperti apa ya? sama-sama berbahaya karena wahyu Allah atuntunan agama itu juga harus dipahami dengan logika yang sehat ambil satu contoh yang sederhana saja Nabi Muhammad itu kan mengajarkan etika ahlak misalnya di toilet dulu di zaman dulu kan tidak semua orang ketiga berjalan itu bisa mendapatkan rest area boleh jadi dia terpaksa kan misalnya pipis di alam yang terbuka di padang pasir maka Nabi Muhammad itu mengajarkan dalam hadis kalian kalau sedang mau pipis misalnya buang air di tanah yang terbuka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakai kiblat sahabat nanya kalau gitu kami menghadap kemana ya Rasulullah bal syariku kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat kalau seandainya saya dengan teman-teman itu misalnya sedang mendaki gunung di puncak Merapi kan tidak ada pohon misalnya lalu ada teman yang mau pipis saya katakan pipismu itu tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakai kiblat terus saya menghadap kemana pak ya menghadaplah ke barat atau ke timur mungkin orang itu tanggung pak berantem aja yuk kita kenapa katanya jangan menghadap kiblat tapi jangan membelakai kiblat tapi Bapak mengatakan hadaplah ke barat dan hadaplah ke timur ke barat itu menghadap kiblat dan ke timur itu membelakai kiblat nah hadis ini kata-kata barat itu kan harus dirubah menjadi utara dan selatan apa yang membuat barat yang jelas Nabi ngomong barat timur saya robah jadi utara dan selatan akal akal mengatakan wajar kalau Nabi mengatakan barat dan timur karena hadis ini diucapkan di Madinah letak geografis Madinah akan mengatakan bahwa barat dan timur itu adalah lawan dari menghadap dan membelakai kiblat tapi saya yang berada di Indonesia barat itu arah kiblat saya ke timur itu arah jadi hadis ini itu juga harus dipahami dengan menggunakan logika itu sah-sah saja gitu loh misalnya Nabi memerintahkan kita untuk siwak siwak itu adalah amalan yang baik tetapi kemudian hari ini misalnya ada orang yang menggunakan sikat gigi ada orang yang menggunakan pasta gigi ada orang yang menggunakan cairan kumur gigi yang kemudian hasilnya itu lebih bersih misalnya lebih wangi tentu kita akan katakan bahwa akal manusia itu memahami bahwa siwak itu itu adalah sarana sarana yang terbaik di masa Nabi seandainya Nabi waktu itu sudah memiliki alat-alat modern saya sangat yakin Nabi akan menggunakan itu nah ketiga seperti itu Mbak Eva itu namanya memahami agama dengan menggunakan apa ini akal Nabi misalnya dalam banyak hadis mengatakan ajarkan anak-anak kalian itu memanah dan berenang apakah kemudian hadis itu bisa saya pahami sebatas memanah dan berenang akal manusia yang terbuka akan mengatakan kenapa harus memanah karena memanah itu adalah senjata yang paling tanggih di masa itu kan daripada pakai pedang hadap-hadapan kan lebih aman pakai panah jauh dia bisa ini ketika ada panah dia masih sempat menghindar itu adalah teknologi yang paling modern di masa itu mengapa berenang orang yang pernah ke Mekah itu tahu sekali kalau di Mekah itu nggak pernah ada air kita bertemu dengan jembatan kelihatannya sungai tapi nggak ada airnya berarti kemampuan orang Arab untuk berenang pada masa itu itu sangat rendah berbeda dengan saudara kita di Indonesia Timur misalnya itu pintar-pintar berenang karena kampungnya itu antar pulau tidak semua orang punya perahu maka hadis ini bisa kita artikan ajarkanlah anak-anak kita sesuatu yang dibutuhkan di masa depan sesuatu keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang kita bisa tahu ketika kita punya keahlian yang jarang dimiliki oleh banyak orang itu biasanya gajinya besar itu biasanya nilai transfernya dari satu lembaga ke lembaga lain itu sangat tinggi kenapa? karena dia memiliki keahlian yang berbeda nah itu adalah menggunakan akal dalam memahami Wahyu tetapi Wahyu juga mengatakan akalmu itu terbatas di mana batasannya? di ayat Quran itu banyak ayat yang menuliskan manusia bertanya kepadamu Nabi Muhammad nanya-nya banyak anil ahillah bulan itu kenapa ya? pertama-tama kok sabit purnama sabit lagi Nabi jawab itu sebagai waktu tahu ini awal bulan pertengahan bulan akhir bulan itu banyak yang kayak gitu tapi ada satu yang ditanya mereka tanya sama engkau tentang ruh Nabi jawab kata Allah ruh itu bukan urusan manusia itu menunjukkan akal yang terbatas oke dan itu yang kemudian menjawab adalah iman kita baiklah menarik sekali tapi kita juga memiliki pertanyaan ini dari netizen kita akan dengarkan sama-sama dalam bentuk tayangan berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz izin bertanya kan salah satu rukun iman adalah koda dan kodar jika semuanya telah ditentukan oleh Allah maka sejauh apa kita harus ikhtiar terima kasih baiklah itu soal kodar dan kodar dan sejauh mana kita harus ikhtiar kalau begitu ini diantara pertanyaan yang menarik karena kodok wal kodar itu kan seolah-olah bertentangan dengan akal kalau semuanya sudah ditentukan si A sholat si B mencuri yang sholat masuk surga yang mencuri masuk neraka lalu dimana keadilan Tuhan ini jawabannya panjang mudah-mudahan nanti ada episode tersendiri untuk kodok wal kodar tetapi jawabannya singkat begini kodok wal kodar itu tidak terkait dengan pemaksaan yang dibayangkan orang seperti pengandaian seorang sutradara film semua artis itu berjalan sesuai dengan arahan sutradara tidak begitu kalau kita baca Allah itu punya nama yang agung diantara nama Allah itu alim mahatau makanya kita baca Allah itu bikulisya'in alim Allah itu mahatau nah kemahatauan Allah itu apa tandanya Allah tahu segala sesuatu bahkan sebelum sesuatu itu ada Allah tahu bahwa pada tanggal 6 Januari hari ini itu saya memakai baju batik pakai sarung itu Allah tahu sebelum Allah menciptakan saya dan sebelum baju ini dibuat gitu apa yang Allah tahu itu Allah tulis dan pengetahuan Allah itu tidak mungkin salah apa yang Allah ketahui itu Allah tulis itu namanya kodok ditulis sama Allah nanti pada waktunya terjadi itu namanya kodar jadi kodok wal kodar itu secara singkat itu tidak terkait dengan pemaksaan apapun itu hanya terkait dengan pengetahuan Allah ketika Allah maha tahu apa yang Allah tahu itu ditulis di lauhil makhfud sampai daun yang berguguran di pohon itu Allah tahu pengetahuan itu Allah tulis maka itu yang namanya kodok wal kodar kalau dipahami kayak gini kira-kira akal juga membenarkan tetapi ketiga pemahamannya salah itu juga bisa jadi salah oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada pemirsa terkait dengan ayat Allah ingin mengingatkan keterbatasan akal manusia ruh itu diyakini oleh semua orang agama apapun budaya apapun semua di dunia ini pasti bilang orang hidup itu karena ada ruhnya tetapi kita tidak pernah tahu ruh itu bentuknya kayak apa bersemayam dimana itu benda padat cair gas kita gak pernah tahu tapi kita imani itu menunjukkan keterbatasan akal manusia akal manusia itu kelihatannya hebat tapi pada sisi yang lain juga dia terbatas misalnya akal itu bisa mendefinisikan apapun demokrasi misalnya ya kan ekonomi tapi ada satu hal ada banyak hal yang tidak bisa digambarkan oleh akal yang pertama itu adalah ruh yang kedua warna misalnya saya tanya sama Mbak Eva mana warna hitam pasti nunjuknya peci saya peci hitam mana warna merah pasti jilbabnya tapi kan akan menjadi sulit kalau saya katakan tolong ambil peci tinggal hitamnya sulit rasanya ambil merahnya tinggal jilbabnya itu menunjukkan keterbatasan akal manusia nah pada titik yang terbatas itulah manusia akan tunduk pada keimanan dia memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala baiklah menarik sekali ya tapi kita akan jadat terlebih dahulu jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi ya terima kasih anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan dalam episode antara iman dan akal kita lanjutkan kembali pembahasan kaya kalau kemudian kita bicara akal-akal manusia itu bisa berpikir macam-macam nah bagaimana kemudian iman ini membatasi agar akal kita itu berpikir sesuatu yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam berpikir yang sesuai itu kan sederhana saya kalau ditanya sesuatu maka saya akan menjawab pertanyaan saya itu berdasarkan pengalaman saya kalau saya punya pengalaman kalau saya ditanya Pak Faiz gimana Amerika maka saya punya dua jawaban jawaban berdasarkan pengalaman saya karena saya melihat Amerika yang kedua dan ini yang sering terjadi kita menceritakan itu bukan berdasarkan pengalaman berdasarkan apa yang kita tahu dari orang lain baik secara verbal cerita dari mereka yang pernah ke Amerika atau dari tulisan tentang Amerika atau dari televisi dan sebagainya nah ketiga akal manusia sedang berusaha untuk membuka tabir yang ingin dia ketahui maka orang yang paling selamat itu kan orang yang tahu diri orang yang tahu diri itu kan membatasi saya ahli fisika mungkin tidak bicara tentang biologi saya ahli biologi mungkin tidak bicara tentang politik ketiga saya ingin berbicara tentang Tuhan kan saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan saya tidak pernah melihat Tuhan tetapi Tuhan mengirimkan begitu banyak petunjuk kepada saya ketika saya misalnya ingin berpikir ada orang mengatakan dunia ini terjadi tanpa Tuhan dunia ini terjadi secara otomatis tetapi pada saat yang sama akal manusia itu harus mengetahui bahwa sesuatu yang otomatis itu kan gak ada yang ada itu kan di otomatiskan pasti ada yang mengotomatiskan kita melihat sekarang masyarakat awam pintu terbuka sendiri orang dengan wih otomatis pintunya kan gak otomatis kan ada mobil yang bisa parkir sendiri itu kan ada sistem yang dibuat pasti ada yang membuat nah ketika kita berpikir akal kita harus membatasi itu ya batasi pada sesuatu yang dipintahkan oleh agama untuk kita berpikir tapi ada batasan yang mengatakan kamu harus tunduk di sana jangan pertanya bentuk Allah misalnya pada aspek ketuhanan karena Allah itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan kita tidak bisa membayangkan Allah ketika kemudian akal kita berusaha merekayasa Allah maka yang ada itu sebetulnya ketidaksempurnaan Tuhan orang yang menggunakan akalnya untuk menggambarkan Tuhan secara material maka gambaran Tuhan itu terlihat dimensi makhluknya padahal Allah itu lebih dari itu oleh karena itu ketika kita ingin membatasi akal kita kita harus memahami dulu rambu-rambu agama kita boleh berpikir tentang kemanusiaan tapi kemanusiaan kita itu jangan cuman berpikir misalnya hak asasi manusia tapi juga kita berpikir tentang kehormatan manusia nah nanti kalau pikiran ini betul-betul benar dia akan bertemu kok dengan budaya apapun contoh Pancasila Pancasila itu kan pikiran luhur bangsa ini kemudian ada sila kedua kemanusiaan dia berbicara tentang humanity kemanusiaan tapi dia sikapi itu yang adil dan beradab berarti logikanya ada kemanusiaan yang tidak beradab boleh jadi karena keluar dari nilai kepantasan kepantasan adat kepantasan kebiasaan dan boleh jadi kepantasan pada aspek ketaatan kepada ajaran agama jadi untuk membatasi itu memang dibutuhkan keseimbangan keyakinan bahwa akal manusia itu hebat di satu sisi tetapi juga selalu ingat bahwa yang hebat ini memiliki keterbatasan dan itu harus dibimbing oleh yang maha mengetahui kalau saya membeli mobil dengan merek A maka saya akan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik A ketika saya memperbaiki mobil Toyota itu tidak mungkin saya menggunakan buku petunjuk dari merek selain Toyota ketika saya memperbaiki Honda tidak saya gunakan merek Mercedes misalnya ketika Allah yang maha tahu itu bertanya dalam Al-Quran Allah ya'lamu man khalat kan yang maha tahu itu yang menciptakan maka ketika Allah menciptakan manusia Allah kasih ini buku petunjuk Taurat di masa layu Injil Zabur dan kemudian buat kita umat Islam umat akhir zaman ini adalah Al-Quran baiklah ya'i tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan dan sebagai penutup K.H. Mw. Faizah akan menyampaikan doa penutup seperti biasa silahkan ya'i mari para pemirsa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan akal kita selalu dibimbing oleh Allah selalu mendekatkan kepada hal-hal yang bermuara kepada ridho dan kebaikan abadi di dalam surga mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menemui kedamaian hati dan kedamaian akal yang dibangun dalam keindahan iman dan islam mudah-mudahan mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua amin 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 semoga Allah ijabah doa-doa kita dan usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa saya Fahyunizar dan K.H. Muhammad Faiz undur diri sampai jumpa di Gapai kemuliaan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya